Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini saya sedang ada di sebuah acara bernama Jilacap Expo guys Selama 5 hari berturut-turut Masyarakat wilayah Jilacap dan sekitarnya disukuhi berbagai produk unggulan Usaha mikro, kecil, menengah umum, UMKM Dalam acara pekan promosi Jilacap Expo 2023 Di Alun-Alun Kabupaten Jilacap guys Nah acara ini berlangsung selama 5 hari ya Dari tanggal 24 sampai 28 Agustus tahun 2023 Jadi buat teman-teman yang ingin hadir atau perkunjung Berarti hari terakhirnya adalah hari Senin ya Karena tanggal 28 Agustus Di sini ada berbagai macam stand yang kami lihat ya Dari pedagang-pedagang kecil seperti aksesoris Kemudian ada furniture hiasan-hiasan rumah ya Kemudian ada pakaian-pakaian Juga ada perwakilan dari kantor-kantor yang ada di Kabupaten Jilacap Nah kalau teman-teman udah lapar juga jangan khawatir ya Karena di sini juga ada food court yang sangat menarik ya Tetap simak dan ikuti video ini ya Biar teman-teman semua tahu apa saja yang dipamerkan di sini Jilacap Expo bertujuan untuk mempromosikan berbagai potensi daerah Dalam berbagai sektor Guna memberi akses pasar baru bagi ekonomi kreatif dan UMKM Ternyata pameran ini bukan hanya berskala daerah ya guys ya Tetapi merupakan sebuah pameran yang berskala nasional Pameran ini menampilkan keunggulan berbagai aspek penting Seperti infrastruktur, investasi dan bisnis, industri dan perdagangan Serta pelayanan publik Selain itu sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Pertanian dan perikanan, pendidikan dan kesehatan Produk unggulan UMKM, produk unggulan desa dan BUMDES juga turut dipamerkan guys Karena kami ke sini sekitar pukul setengah 12 siang Maka acara-acara tambahan yang menarik sudah lewat ya Sebetulnya di sini itu ada acara seni budaya Untuk menghibur masyarakat yang datang ke sini Jadi ya sebagai bahan informasi saja Kita hanya melihat-lihat ya standnya apa saja yang ada di sini Karena sangat menarik meskipun acara hiburannya sudah selesai Tetapi kita bisa melihat perkembangan kota Cilacap Dari Cilacap Expo ini ya Nah guys sebetulnya kalau kita cermati ya Kantor-kantor ini itu yang kemarin mengikuti karnaval guys Karnaval mobil hias Jadi di sini stand mereka Kemudian kemarin itu adalah mobil hiasnya Jadi menarik sekali Seperti bagian kedua dari karnaval Tetapi mereka jaga di stand juga ya Dua masak ya Udia masak ya Cukup ya Sebenarnya Itu ini Kita lebih banyak Banyak Sudah 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 selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih